Kita beralih ke informasi selanjutnya, pernah memiliki karir cemerlang di dunia hiburan tidak membuat Nadia Safira melupakan passion dan juga cita-citanya. Ya, Nadia memilih berhenti dari dunia entertainment dan memilih fokus pada karirnya sebagai seorang pengacara. Berikut ceritanya. Lama tak terlihat di layar kaca maupun perfiluman tanah air, Nadia Safira rupanya telah beralih profesi menjadi seorang pengacara. Bahkan saat ini pemain film coklat stroberi itu telah berada di bawah bimbingan pengacara handal O.C. Kaligis. Sebenarnya kalau tiba-tiba itu nggak mungkin, karena sekolahnya lama banget ini sampai sini. 4 tahun SH, 1 tahun S2-nya, ya udah jadi udah 5 tahun sekolah hukum. Jadi nggak banting setir sih, cuma beracaranya baru 6 bulan. Jadi ya path-nya emang ke arah sana sih gitu. Cita-cita nggak pernah kepikiran pengen jadi pengacara. Emang ayahku yang kayak, Kak, kamu coba aja deh ngambil hukum gitu. Mungkin tertarik. Bagus loh, gini-gini-gini. And I think you can be a lawyer. You have the potential, he say. Terus pas aku coba semester pertama, Enjoy. Aku suka sekolah sih itu pertama. Kayaknya kalau orang nggak suka sekolah, nggak mungkin tuh sekolah sama syuting dijalanin dua-duanya. Sejalanin nilai bagus. Nadia pun tidak ingin menyanyiakan studi yang telah ditempuhnya selama 5 tahun, di jurusan hukum hingga S2. Perempuan 27 tahun ini benar-benar berjuang agar dapat diterima di bawah asuhan ayah dari pesinetron Velofefexia. Karena usahanya itulah ia mengaku senang, bisa bekerja sesuai dengan pesiennya. Saya melamar. Saya melamar, saya kirimin CV hard copy. Saya suruh supir saya waktu itu anterin di sini. Diniatin, harus dong. Saya tuh niat. Saya ngelamar ke beberapa dan sama Pak Oce saya ketemu langsung, kamu serius? Kalau serius saya bimbing kamu. Sejam lagi kita ke pengadilan. Saya ada bela perkara. Di mobil di brief sama dia, kayak gini-gini. Pasau yang kena ini kayak gini-gini, udah lihat di pengadilan, saya nyatuh, nunggerin apa segala macem. Balik-balik, baca tuh semua laporannya. Wah setemuk-setemuk bacaannya. Gila sekarang. Ah, fun. Tapi fun. Fun, ya. Pasti adalah, kalau misalnya tiba-tiba banyak banget gitu, kalau overwhelmed juga. But, ya disitulah seni dan tantangannya. Merasa bosan bergeluh di dunia entertainment selama hampir tujuh tahun, akhirnya Nadia yang saat ini berada pada masa akhir bangku kuliahnya, memutuskan untuk stop dari dunia yang telah membesarkan namanya itu. Dan fokus pada pekerjaan barunya kini. Eh, dunia baru banget sih. Ketemunya dulu kan, sampai lokasi didandaniin baca skrip gitu. Di sini, bikin apa-apa harus ada landasan legalnya. Waktu pulang sampai sini juga kan di Twitter apa, jadi ada orang-orang beberapa yang follow Twitter aku, masih sempat yang kayak, Nat, aku kirimin skrip ya. Ini ada film nih. Ini ada apa segala macem. Jadi, sampai ternyata media kayak gitu tuh pun masih gitu. Terus aku bilang kayak, udah ah enggak, maksudnya udah terlalu jauh ngelangkah. Nggak pengen mundur lagi. Wow, kita harus salut banget sama usahanya ya. Jadi memang bener-bener datang gitu kan membuat coffee, art kopinya, walaupun memang ya, Nadia Safira kan kita tahu kalau di dunia entertainment sudah punya nama. Tapi untuk dunia hukum sendiri kan dia memang merintis dari nol. Jadi memang bener-bener ada effort juga yang harus ditaruh di situ. Tapi belajar sama masternya ya, Bapak Oseka Ligis. Tapi dia memang keren itu. Maksudnya dia bener-bener fokus untuk menjalani karirnya sebagai pengacara, meninggalkan dunia entertainment. Tapi memang bener, dia serius belajar dari awal. Dan kalau kita lihat sih kayaknya dia memang ini ya, passionatenya gitu. Memang khasratnya untuk jadi seorang pengacara yang handal. Kita doakan aja, semoga sukses ya kan. Tapi kalau ada tawaran entertainment, mungkin bisa dicoba sekali-sekali ya kan. Biar nggak bosen sama dunia pengadilan. Men di film gitu ya, sebagai pengacara. Ya, tetap jadi pengacara juga. Terima kasih. Terima kasih.